Pemirsa hilang selama 3 hari, pria paruh baya warga kecamatan Ciranjang ditemukan mengambang di dalam sumur rumah miliknya. Korban diduga terpelesa menimpa air hingga jatuh ke dalam sumur sedalam 9 meter. Amir Syarifudin, seorang pria paruh baya berusia sekitar 71 tahun, warga kampung Babakan Garut, Desa Kertajaya, kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, ditemukan mengambang di sumur dalam rumahnya dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang hingga dilakukan pencarian oleh pihak keluarganya sejak selasa kemarin. Namun pencarian tidak membuahkan hasil. Hingga kamis siang korban ditemukan oleh anak bungsunya dengan kondisi mengambang di dalam sumur sedalam 9 meter di rumah korban. Dugaan sementara korban yang memiliki riwayat penyakit darah tinggi tersebut terpeleset saat menimpa air hingga jatuh ke dalam sumur. Polisi yang datang ke TKP langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, namun pihak keluarga sepakat jenazah korban langsung dimakamkan dan tidak dilakukan otopsi. Dua hari sebelum ditemukan, pihaknya mendapat kabar jika warganya bernama Amir hilang dan dicari oleh pihak keluarganya. Akhirnya pada kamis siang korban telah ditemukan. Itu siapa yang menemukannya Pak? Yang menemukannya saya belum sempat nanya, yang jelas saya langsung respek dari rumah, ngecek ke sini sama warga yang sudah ada di situ. Ternyata ini dia ada di dalam sumur juga. Kira-kira itu Pak di dalam sumur berapa hari itu Pak? Ya kalau sudah mengambang itu kisaran dua hari Pak.